Ikatan alumni SMP Negeri Delapan Makassar mengadakan kelas inspiratif bagi para siswa dan juga sekolah yang bertempatan di SMP Negeri Delapan Makassar pada Senin 24 Juli 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Anelita Dengagia dalam Unhas hari ini. Hari ini, Senin 24 Juli 2023, tepatnya di SMP Delapan Makassar dilaksanakannya agenda kelas inspiratif yang berkolaborasi untuk semua dari para alumni untuk siswa dan juga sekolah. Ikatan alumni SMP Negeri Delapan Makassar menggelar kegiatan kelas inspiratif bagi para siswa dan juga sekolah. Yang mana kegiatan kolaborasi bersama ini diadakan di SMP Negeri Delapan Makassar pada Senin 24 Juli 2023. Dengan dihadiri oleh jajaran alumni, beserta staf dan juga dewan guru, serta puluhan siswa dan siswi dari SMP Negeri Delapan Makassar. Ada pun kegiatan kelas inspirasi pada hari ini, merupakan bagian dari kegiatan untuk memperingati hari jadi SMP Negeri Delapan yang ke-39, yang jatuhnya nanti pada tanggal 18 Agustus 2023. Acara tersebut terdiri dari sejumlah kegiatan, seperti pertandingan, gerak jalan, dan lain-lain. Yang nantinya puncak kegiatan tersebut diselanggarakan untuk memperingati hari jadi SMP Negeri Delapan Makassar, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2023 di Hotel Max One Makassar, sekaligus untuk memeriahkan acara launchingnya logo dari 4 TKD. Saya dihubungi alumni untuk adakan kelas inspirasi dan hal itu saya sambut baik karena dari dulu saya inginkan itu. Artinya begini, saya selalu ingin ada orang-orang sukses yang tamat dari sekolah ini datang berbicara di depan adik-adiknya sebagai inspirasi dan motivasi. Dan Alhamdulillah saya dikejutkan oleh alumni hari ini karena dia datang bukan satu orang, sekaligus datang yang sukses-sukses, sehingga luar biasa dari cerita-cerita mereka saya mendapat, anak-anak mendapat inspirasi yang luar biasa, saya saja yang kepala sekolahnya juga terinspirasi dengan berbagai hal, terutama dari Pak Getua IKA ini. Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, jadi inisiatif kelas inspirasi ini kita selanggarakan pertama sebagai bentuk program kerja alum IKA Spendal sendiri, yang bekerja sama dengan pihak sekolah, dalamnya kepala sekolah untuk mengadakan kelas ini. Dan diharapkan kelas inspirasi ini kemudian memberi motivasi lebih kepada adik-adik, terutama yang kelas 3 SMP yang sebentar lagi akan nanti lulus tahun depan ini, sehingga mereka punya banyak pilihan model nantinya, pilihan model untuk memilih nanti mau jadi apa, mau seperti apa. Dan berharap ini kemudian akan menambah gairah mereka, motivasi mereka untuk terus bisa belajar, untuk mencapai apa yang mereka harapkan atau apa yang mereka cita-citakan. Kalau ikutnya seperti yang adik-adik tadi lihat bahwa anak-anak saya yang sebanyak isi bisa tenang, itu yang pertama. Tidak mungkin tenang itu anak sebanyak ini tadi kalau dia tidak ada yang diharapkan. Kemudian harapannya saya ke depannya sebenarnya bukan ini yang pertama dan terakhir. Saya usahakan, kita usahakan bersama dengan alumni adalah sering-sering mengadakan pertemuan ini, sering-sering ada kelas inspirasi, karena sesungguhnya dalam pembelajaran itu yang paling utama sebenarnya adalah motivasi. Ketika anak sering-sering mendengar motivasi, maka dari jiwanya itu akan bangkit motivasi dengan sendirinya untuk lebih bergairah belajar lagi. Saya kira begitu, makasih. Jadi untuk kegiatan ini sendiri, insya Allah akan menjadi kegiatan rutin dari alumni. Ini kami lagi menggagas apakah dilakukan dua kali, tiga kali dalam setahun, itu mungkin nanti juga akan tergantung dari kesiapan sekolah. Saya berharap kelas inspirasi ini tidak berakhir-akhir ini, tetapi insya Allah akan ada hari-hari selanjutnya nanti untuk kemudian ini bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Kemudian kegiatan ini juga bagian dari kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun nikah spendal yang ke-39 yang jatuh pada tanggal 18 Agustus bulan depan. Sehingga kelas inspirasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan hari ulang tahun tersebut. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lagi nanti akan beriring lagi, ada beberapa pertandingan, kemudian ada gerak jalan, dan kemudian ada puncak nanti malam puncak hari hanya nanti, itu diselenggarakan di Max One tanggal 19 Agustus. Kenapa 19 Agustus? Karena 18 Agustus hari Jumat, 19 Agustus hari Sabtu, ya diadakan itu pada malam hari paginya jalan santai dulu, nanti finish di sekolah, kemudian puncak acara itu dilakukan di malam tanggal 19 Agustus untuk hari ulang tahun spendal yang ke-39, yang mana nanti pada malam hari itu juga akan dilaunching logo 4 dekade. Jadi tahun depan IKA ini sudah 4 dekade atau 40 tahun, itu nanti akan ada lagi banyak kegiatan yang akan mengiringi kegiatan kepengurusan ini sampai 1 tahun ke depan untuk memperingati 4 dekade IKA Spendal di 18 Agustus tahun depan. Baik pemirsa, jadi kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh para alumni dalam agenda kelas inspiratif untuk para siswa dan juga untuk sekolah, yang mana diharapkan dengan kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat terkhusus bagi para siswa di SMP Negeri 8 Makassar. Arlita Diazakia, Arlita Nur, Unhas TV